Hai semuanya, kenalin, aku Lucy, disini aku mau share beberapa buku yang emang udah pernah aku baca, agar bisa kalian dengarkan lewat audiobook ini. Bab 2, bila dunia tampak buruk, ubahlah cara pandangnya. Seseorang tidak akan mengira sebuah berlian bernilai jutaan rupiah bila ia melihatnya, dan menganggap berlian itu hanya batu biasa yang menggilat. Kita seringkali memandang masalah seperti benang kusut yang saat melihatnya saja kita sudah membuat sakit kepala, apalagi mengurainya. Namun, mengurai benang kusut bukan hal yang mustahil dilakukan. Masalah hidup pun demikian. Akan ada cara untuk mengurainya. Meskipun sulit, meskipun harus patah dan menyambung patahan itu lagi. Dan bila terlalu kusut, isi kepala kita mengharapkan benang yang tergulung rapi barangkali lebih mudah digunakan. Turunkan saja egonya. Bukankah benang kusut bisa lebih estetik bila dijadikan properti foto? Bukan tempat sampah keluh kesah. Ketika sedang patah, jangan lantah nyampah ke orang yang salah. Sebab, di lain hari, sampah-sampah itu pasti kembali ke muka sendiri. Teringkali, aku mengibaratkan sahabatku itu sebagai tempat sampah istimewa. Orang yang bisa kuludahi dengan kata-kata kasar. Orang yang selalu menerima muntahan keluh kesahku. Masalah-masalahku. Dan racun lainnya. Ada kalanya, seseorang mengira bahwa hidup kita hanya sekotak perasaan-perasaan suram, karena ia tidak mau keluar dari sana. Bila menatap kebahagiaan orang lain membuat diri kita semakin merasa terpuruk, tidak ada salahnya kita letakkan masalah itu sejenak, kemudian melihat kesulitan orang-orang yang ada di bawah kita. Membandingkan penderitaan kita dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat, mungkin akan membuat kita menyadari bahwa hidup seharusnya memang perlu disyukuri. Bukankah begitu? Pil kebahagiaan itu bernama pengakuan. Dicintai berarti sebuah pengakuan atas keberadaan kita. Pengakuan dari pasangan akan membuat seseorang merasa penuh, dan tidak perlu mengeluhkan di media sosial. Sementara, seseorang yang masih belum selesai dengan itu semua, akan terus memanfaatkan jejaring mayanya untuk menarik perhatian dan pengakuan. Konflik tidak selalu buruk. Berkonflik adalah sinyal bahwa sebuah masalah yang harus dipecahkan bersama. Bila masih dalam batasan-batasan yang wajar, adanya konflik justru akan menghidupkan jiwa demokratis seseorang. Dalam sebuah hubungan misalnya. Kita akan belajar menerima keputusan bersama. Bukankah itu terlihat menyihatkan jiwa, daripada pura-pura bahagia dan mempertahankan hubungan tanpa konflik? Tidak ada jaminan seseorang menjadi bahagia karena usaha kita. Kegagalan dalam kamus usaha ialah usaha itu sendiri untuk memahami arti perjuangan. Ada banyak faktor yang menjadikan transfer kebahagiaan dari seseorang tidak sampai kepada yang diharapkan. Hal ini berhubungan dengan standar yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda, harapan yang berbeda, dan pola pikir yang mempengaruhi. Selera hanyalah soal bagaimana uang dan faktor lainnya mendukung. Setiap jalan hidup seseorang ditandai dengan selera pribadinya yang terkubur. Tidak semua orang berpikir bahwa selera adalah bentuk kompromi yang bisa dibangun dan dimantapkan oleh hal-hal yang mendukung. Kacamata orang lain boleh jadi lebih bagus dan mahal daripada kita. Tetapi belum tentu pas bila kita gunakan. Setiap orang bebas memilih jalan kebahagiaannya sendiri. Kita punya versi berbeda yang bila diperdebatkan hanya akan memunculkan pembenaran-pembenaran dan penghakiman yang tiada berujung. Maka, nikmatilah hidup kita, apapun versi kebahagiaan itu. Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direputir sendiri. Hal yang paling menggelikan dari manusia ialah memperebutkan kebenaran yang sama seperti dua hal yang berbeda. Hanya karena cara yang tidak sama. Seringkali, kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Padahal, itu hanya soal beda secara pandang. Seperti juga bagaimana sebuah pasangan menjalani hubungannya. Ada yang hampir setiap hari bertengkar karena merasa harus melepaskan kepahitan-kepahitan di dada supaya tidak meledak di kemudian hari. Namun, ada pasangan lain yang memilih untuk menahan diri sebab bagi mereka kalimat-kalimat kasar yang dilepaskan tidak akan bisa ditarik lagi. Bila kalimat-kalimat itu sebuah kepahitan, suatu hari kepahitan akan menumpuk dan akan membuat seseorang muak dan ingin muntah. Jadi, mana yang benar? Seperti dikatakan di depan, menghakimi orang dalam kasus seperti ini tidaklah adil karena keduanya sama-sama memiliki pembenaran dengan versinya. Hanya karena kau benar, bukan berarti aku salah, bukan? Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini, saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Jalaludin, Rumi selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!